Ada sejarah di Sopeng yang terputus sebenarnya. Kami meyakini bahwa Petra Bulumantara ini pernah sebenarnya memimpin di Sopeng ini. Sebelum terbentuk ada tuh di Sopeng. Saya membandingkan dengan Syekh Abdul Majid, dia penyebar Islam pertama di Sopeng. Kalau kita tarik di situ, buktinya kan dia di ruang ini. Nah dia sudah memimpin Islam, berarti sudah ada Islam sebelumnya itu. Dalam masanya tidak ada yang tertulis. Di Lontara pun kami susah mencari-nya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Salam Budaya! Kali ini tim MBS berada di puncak tertinggi di Kabupaten Sopeng. Tepatnya di Desa Mata Bulu, Kecamatan Lelabata. Di situs Bulu Matandre. Bagaimana dan siapa dalam sejarah Bulu Matandre ini? Ikuti terus penelusuran kami. Terima kasih telah menonton! Kecamatan Lelabata. Kecamatan Lelabata. Kecamatan Lelabata. Terima kasih telah menonton! Kecamatan Lelabata. Kecamatan Lelabata. Kecamatan Lelabata. Kecamatan Lelabata. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Betul, betul Karena mungkin Di Sulawesi Selatan kan kita sudah tahu Bahwa abad kesekian masuk Islam Otomatis Dalam masa itu juga Ada memang Islam sebenarnya Yang kami tidak tahu Ini kan mujizat Allah yang kami tidak tahu sebenarnya Saya juga berpikiran begitu Saya berpikiran setiap Mungkin saat kalau saya merenung Saya membandingkan dengan Jadi simple saya, saya hanya menjawab Bahwa itu bukan untuk beliau Itu hanya simbol Adat dan budaya di sini Artinya kita pelihara Lesterikang itu sebagai peninggalan Supaya nanti anak cucu kita Tahu bahwa dulu ada begini Dan itu tidak bertentangan Karena kita bukan minta-minta di sini Sama dengan ini patongan saya Setiap tahun saya laksanakan Bulan Sembilang itu Tanda syukur kami di desa Matabulu ini Dulu setiap Ingin menanam padi Atau Apa namanya Jago Itu semua masyarakat dulu berkumpul Membicarakan Apa yang cocok untuk tahun ini Apa yang cocok untuk Supaya tidak dimakan hama Disitulah fungsinya Ini patongan Sampai sekarang kita budayakan Supaya Setiap tahunnya kita membicarakan Apa sih yang bagus untuk dilaksanakan Di desa kita ini Kita ini di masyarakat ini Berhadap dan berbudaya Ini hanya-hanya simbol Untuk kita silaturahmi Sama masyarakat Bagaimana kita kumpulkan Orang-orang yang jauh Ya kita ambil titik di sini Kenapa kita ambil titik di sini Untuk mengenal juga beliau Bahwa masanya itu Begitu juga Dia melakukan hal yang sama juga Yang mana keterlibatan para pemuda Di Sopeng atau di daerah-daerah Setempat yang ada di Sopeng Kalau kemudian Saya tidak terlibat Keterlibatan Wah kalau Di kamar itu terlibat Tapi Di kampung ini Itu di daerah Tidak dilibatkan atau memang? Tidak terlibat memang Ya loh Selama ini saya Minta ke pacar Rata-rata Teman-teman Anak muda Masa apa diundang Jadi anak teman-teman Di mana Tidak ada Seharusnya Anak muda Seharusnya Banyak pemuda yang dilibatkan Ya Harusnya mereka Pemuda Kalau Bersama Pemuda lagi Tertarik Tertarik Itu juga Saya bisa Tapi Lebih Lebih Tapi Lebih 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 Jangan Apat Tidak ada Sudah Pertunjukkan di kota kutai, saya berpikir ke desa-desa yang ada di bawah. Saya tidak ada lomba antar desa. Saya berpikir dengan tradisinya. Saya berpikir dengan lomba antar desa. Saya berpikir dengan pemuda-pemuda. Insya, berpikir dengan informasi. Saya mendapatkan informasi berrem seated. Saya merjudul kepada sekian kerajaan Islam pada, saat berpikir, saya bilang ada sih. Saya berpikir sekemalam perempuan, dia hanya menghubungi dari seluruh seorang bermanfaat. Masih itu orang di luar yang lebih tahu Iya Loh nih, ya. Memang ceritanya lagi. Loh, ya. Berani semata weh. Terima kasih.